Intro Ya terakhir kali satu nice show Barang kan Sintia Ramlan Barang Ola waktu itu ya Terus juga Cinta Sendirian Ini jelita belum pernah Sekarang kita tes aja kejujuran mereka Vincent Sekarang adik berkakak ini udah Ya itu dia Udah bareng-bareng disini kita tes Biasanya kalau berdua aja jajuli Rame-rame, rame-rame Jawab jujur Yang ini karena rame Biasanya kita main di depan sana Biasanya kita main di sini Contoh kalau kita jawab jujur harus seperti ini dulu Semua pertanyaan harus dimulai dengan Dijawab dengan awalan jawab jujur Contoh Vincent Jawab jujur Jawab jujur Kapan terakhir kali memeluk istrimu Jawab jujur, tadi pagi Jadi sebelum jawab harus ada kata-kata Kita jawab jujur Untuk menyesuaikan jawaban itu betul-betul jujur Ngerti gak Ola? Ola ngerti? Ngerti Jelita Jelita ya siap ya Yang pertama Jelita dulu Jawab jujur Paling gak suka sama Ola Kalau lagi dia lagi ngapain? Jawab jujur Kalau lagi marah-marah Boleh marah-marah mulu dia Juntek nih cewek ya Emang dia nambek Nambekan juga Nambekan gak? Nambekan Lumayan Berarti lo hampir setiap hari gak suka sama dia berarti ya? Oh enggak Dia kan marah ngambekan dari setiap hari Dia ada momen-momen tertentu yang Nambek Oke Yang kedua Untuk cinta Jawab jujur Siapa yang paling cerai kalau masalah penampilan? Jawab jujur Mbak Ola Ini kayaknya it's all about Ola nih kayaknya ya Oke ini untuk Ola sekarang nih Ola jawab jujur Pernah gak kamu gak diboleh ambil job di TV sama suami? Karena apa? Jawab jujur gak pernah Alhamdulillah Eh Nah ini Dulu sih Dulu Dulu waktu suami masih jadi pacar iya Loh Sekarang kan udah jadi juam Pacar aku malah Apaan? Gue gak suka lo pacaran sama dia Udah kawin sekarang Gini kah Ya bagus lo kawinin aja Sekarang malah gak pernah ngelarang sama sekali Sekarang malah gak pernah ngelarang sama sekali Mungkin dia udah dapet seluruhnya kali Ya maksudnya udah Enak banget suaminya ya Aduh Dapet semuanya ya Aduh Cerita jawab jujur Yes Kalau ada kesempatan bagian tubuh mana yang ingin kamu ubah Jawab jujur Gak ada Cukur Apa yang ada Hidup Bukannya dagu Hidup ada Ini maksudnya gue sontrek beriring mereka Kamu jangan bombok Beneran Gak ada Maksudnya lo katanya mau ngilangin leher Eh lo mau ngilangin lehernya mau gimana Dari badannya suka ke kepala Lo kata ngambang kepala aja Udah gue tentu-tentu Ada yang ikutannya Cinta jawab jujur Pernah gak kalau lagi disuruh kumpul bareng keluarga Tapi lo nyaman banget buat dateng Sering Bukan lo yang jawab Nah ya Cinta Jangan jujur Enggak sih gak pernah Boong sih Selalu seneng gitu Selalu happy Iya kalau ngumpul selalu happy dong Kan jarang soalnya ngumpul Iya karena jarang Ini ngumpul bertiga gini juga jarang ya Jarang Kenapa? Karena kesibukan masing-masing Bola yang paling sibuk Bola kan paling sibuk Bola lagi Kan gak tiap hari Lo badak pernah lo kasih kue-kue gini Gak boleh Gak boleh Gak boleh Siangnya Siangnya adik aku dibully Badek gak dibully Badek itu makanya rumput Iya kan? Emang iya? Daun itu daunnya Daun kan gimane? Maksud makan daun Badek makanya apa? Kamu duta badak Maksud makan apa? Ayo Ayo Badek itu dujuh buat Ya apa? Spesifik apa? Aku lupa nama daun itu Apa dia mau Apel Pir gitu mau dia Emang ada gigi Oke tadi siapa tauin? Jelita Bagi sekarang olah ya Olah jawab jujur Apa yang bikin olah Males ketemu sama orang? Kenapa gimana? Yang paling bikin lo Males ketemu sama orang Itu biasa soal apa? Jawab jujur Bau ketek Kalau orang itu bawa ketek Males dong Apalagi sampe mata pedih ya Bikin mata pedih ya Nah Lo gak bawa ketek kok Bawa apa? Bawa karbit Oke Jelita jawab jujur Menurut kamu Suara cinta bagus gak Kalau lagi nyanyi? Jujur Bagus Jujur Benar Oke Jujur Kalau olah Kalau olah bagus Oh ya Kadang-kadang Nggak Kadang-kadang Kadang-kadang dia gak terlalu berani aja Sebenernya ngeluarin Padahal suaranya bagus Beneran Kalau nyanyi rame-rame Dia jago loh Dia beneran berani Kalau rame-rame gak kedengaran Suaranya Bukan Artinya gini Kalau lagi kumpul keluarga Amu gila Bukan Karena dia yang bikin diri Kayak kesannya menghina Kalau aku disalahin lagi Jadi kalau lagi kumpul keluarga Biasanya bokap itu Nyuruh anak-anaknya Nyanyi satu-satu kan Nah dia berani maju ke depan Untuk nyanyi di depan kita-kita semua Bagus suaranya Lu jangan di bawah tekanan Kayaknya lu di bawah tekanan Kalau ini kayaknya matanya aja Itu bisa Lu jawab-jawab aja Jujur Karena Ada banyak badak yang mendukung Lu Dia selagi duta badak Duta badak benar Badan dong sih Duta badak Tadi di sini Badak asal lo tau Di depan ada badak lima Lagi dia maja Lagi parah ya pak Orang lagi badak Oke cinta Jawab jujur Tato mana yang menurut kamu Paling jelek di tubuh kamu Jawab jujur Ini yang di kaki Gambar apa itu? Inisial mantan Apa yang dipikiran lu waktu itu buat Tato Nama pacar pada saat itu sih? Yang ikutin kakaknya lah Eh kakaknya udah digunting Kan udah gua blog Udah gua digunting Jadinya jelek banget Kakaknya udah digunting Sorry tuh sih Nama mantan suami Iya mantan suami Oh Iya 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 Oh happy banget Nggak nggak happy Ya happy sedih Oh lah udah hilang semua kan? Nggak Cuma nama mantan suami yang lain-lain Susah emang mikir Apus Tato tuh gampang Di belakang masih Coba lihat kayak apa sih? Nggak usah Duh Pengen pengen lihat buktinya kayak apa Susah Karena Tato itu dibuat bukan untuk dihilangkan Tato dibuat yaudahlah ya gitu Iya Oh lah jawab jujur Di keluarga Ramlan siapa yang paling jorok? Jawab jujur Di antara kalian bertiga aja deh nih Yang ada di sini Aduh Cintalah Jorok dia? Kayan Apa joroknya biasa soal apa? Nggak tau deh Cuman Marah-marah sampah gitu Nggak ya Tapi kalau udah Marah-marah sampah Berang nggak cebok Berang nggak cebok Cerita jawab jujur Yes Pilih nggak manis sarian Atau nggak makan sarian? Aduh Pasti nggak mandi Pasti nggak mandi Muset eh Adik jini bantan gitu Jangan jahat dulu Tau nggak Nggak mandi sarian Nggak mandi sarian Mending nggak mandi sarian Dulu sering diseret Mbak Ola aku Sampai mandi Karena nggak mau mandi Beneran Iya Ceritanya gimana ceritanya Iya jadi waktu Waktu umur berapa itu ya Masih kecil deh Diseret Diseret Ini nih Kambutnya diseret Gua tarik ini Mandi Gitu Agu galak banget Cai dikeluarga Terus besokannya Masih nggak mandi juga Diikut pake tali Serit pake mobil Wah Nah Jangan jahat Nah bukan Misalnya kalau aku Kan orangnya tuh Perfeccionis kan Iya perfeccionis Jadi semua detail-detail Harus diperhatikan Tapi bayangin lo diseret Ola gimana ya Dulu Dulu masih gede ini Lumayan lebih gede Tapi Iya tetep aja Diseret gitu Iya kan Bayangin orang diseret Jangan jahat banget nih Enggak bisa Pertama jadi Jal Mandi Jal Mandi Jal Jal Mandi Jal Masih nggak mau juga Jal 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 kita atau olah ayo harus pilih aja aduh susah ya trio aja gitu rio deh Hai hantu udah lama tuh panggil dia habis nanggil aku tahu apa kakun enggak kalau gue masih masih oke dia mau buset ya gue jadi adanya ngeri ember ini suaminya gimana satu yang bisa aku hanya tidak lawan siapa suamiku Oh iya Oh itulah gunanya punya istri kayak gini aku ngajak jeli yang ngajak jeli mbak olah kan udah pernah nyanyi jadi belum Oke malas ributnya enggak mau juga pasti lama dandanya siap-siap aja gue paling sebentar malah cepet dia serius dan paling cepet olah ramlan iyalah profesional ya bulu mata cek gitu di mobil bisa dia pasang bau mata aku enak apa juga bisa yang paling susah naik motor sambil ngapain dia sambil buka bacang enggak ada saatnya rapi angin ke muka bacang jangan selesai Oh jangan selesai ya gue tahu ini udah mau habis segmennya kata siapa ini masih panjang enggak segmen tiga deh kita lagi atrak si jelita naik pada roda satu ya ya oke terima kasih bu hateram las pengusaha gelap empat menele lalu suka juga buat nama-nya big mamas resepi big mamas resepi big mamas resepi Enak sekali ya enak Instagramnya apa big mamas underscore cinnamon underscore cinnamon waduh enak ya enak enak banget ya sukses selalu buat deram las buat tonight laver dengan kemana-mana abis ini kita balik lagi Tetap di TUNAT SHOW! Dua narapidana ini justru meminta disediakan makanan dari restoran ayam cepat saji. Dan mereka dapat bonus CD juga ya.